Intro Mengapa Yesus turun dari surat Masuk dunia gelap penuh jalan Berdoa dan bergumul dalam tamat Jawan tahit pun diterimanya Mengapa Yesus menderita di dera Dan mahkota duripun dibaganya Mengapa Yesus mati bagi Saya kasihnya Ya karena kasihnya Mengapa Yesus Mau pegang tanganku Bila ku di jalan tersesat Mengapa Yesus beriku kekuatan Bila jiwaku mulai penang Mengapa Yesus mau menanggung dosaku Beriku damai setelah sukacitanya Mengapa Yesus Mengapa Yesus melindungi ku Kasihnya Kasihnya Ya karena kasihnya Mengapa Yesus Mengapa Yesus Mengapa Yesus Kasihnya Ya karena kasihnya Ya karena kasihnya Di minggu Di minggu Prapaska ini Kita kembali menghayati Merenungkan Arti pengorbanan Tuhan Di dalam kehidupan kita Mari sebelum kita Merenungkan firmannya Kita siapkan hati kita Kita berdoa Tuhan ala Bapak kami Sungguh kami bersyukur Jikalau hari ini Kembali kami Boleh merenungkan Firmanmu ya Tuhan Yang boleh menjadi Kekuatan Pengharapan Di dalam kehidupan kami Kami percaya Tuhan Yesus Sudah begitu Mengasih kami Dengan berkorban Di atas Kayu salib Dan Biarlah hidup kami Dari hari ke hari Juga mau Semakin taat Untuk ikut Apa yang menjadi Maunya Tuhan Dan biarlah hati kami Selalu terbuka Untuk menerima Tuntunanmu Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bacaan kita hari ini Diambil dari Lukas 23 Ayat 33 Ketika mereka Sampai di tempat Yang bernama Tengkorak Mereka menyalipkan Yesus di situ Dan juga Kedua orang penjahat itu Yang seorang Di sebelah kanannya Dan yang lain Di sebelah kirinya Keluarga damai Penyalipan Merupakan sebuah Bentuk eksekusi Yang paling keras Mengerikan Dan rasa sakitnya Luar biasa Dan biasanya Orang yang disalip Didahului Dengan dia akan Disiksa terlebih dahulu Dengan dia Dicambuk Ditelanjangi Dihina Diludai Dan diolok-olok Salip merupakan Salah satu bentuk hukuman Yang paling hina Bagi Seorang manusia Karena rasa sakitnya Tidak hanya dalam bentuk fisik Namun juga secara moral Bagaimana orang yang disalip itu Dia juga dihina Ditelanjangi Diludai Keluarga damai Yang terkasih dalam Tuhan Biasanya Di zaman Romawi Seorang yang terhukum Diharuskan Memikul salipnya Sendiri Ketempat penyiksaan Dan kematiannya Dia harus Memikul salip Hingga tiang yang panjang Terseret-seret Di belakangnya Sepanjang jalan Ada yang tiangnya Yang panjang kemuka Sehingga tidak Kena ke tanah Dengan memikul salipnya Itu berarti Orang tersebut Menyetujui hukuman Yang dijatuhkan Diatasnya Yisus disalipkan Di tempat yang dinamakan Tengkorak Sungguh kejam Hukuman itu Dan Yisus disalipkan Bersama dua penjahat Atau diantara Kedua orang penjahat Lainnya Yisus diperlakukan Sebagai seorang pemberontak Dan juga Dianggap terhitung Di antara mereka Malah yang Terburuk juga Keluarga damai Walaupun Yisus Dia tidak Melakukan Pelanggaran Seperti Kedua orang penjahat Tetapi Yisus Juga ikut disalipkan Dia dicelah Justru karena Perbuatan baik Yang ia lakukan Yisus tidak Bersalah Tetapi menerima Salip Yang paling mengerikan Keluarga damai Keluarga damai Pada saat ini Kita diajak Untuk memahami Bahwa Yisus Benar-benar tersalip Sekalipun tidak Bersalah Di dalam 2 Korintus 5 21 berkata Dia yang tidak Mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan Oleh Allah Yisus lah Yang menggantikan kita Di tempat hukuman Yang seharusnya Kita jalani Yisus mati Karena dosa kita Kita telah Ditebus dengan Harga yang sangat Mahal Untuk kita dapat Menjadi miliknya Di dalam 1 Petrus 2 24 juga berkata Ia sendiri Telah memikul Dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salip Supaya kita Yang telah mati Terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Keluarga damai Oleh karena itu Bagi kita yang Percaya Kita menerima Yisus Hendaklah kita Menjadi orang-orang Yang hidup dengan Meninggalkan dosa Salip Yisus menjadi Berita penghiburan Bahwa Tuhan Sangat mengasih kita Dan dia sudah Begitu berkorban Memberi dirinya Untuk menepus diri kita Supaya kita selamat Karena itulah Setiap kita Anak-anak Tuhan Terpanggil Untuk juga Siap menderita Sekalipun Kita melakukan Kebaikan Kita menderita Karena Tuhan Kita seharusnya Terpanggil Untuk salib Mengasih dan Rela berkorban Terpanggil Untuk mengikut Yisus Dan siap Memikul salib Dan bukan hanya Sekedar Berkomitmen Sesaat Tetapi itu dilakukan Dalam sepanjang Kehidupan Kita Lukas 9 23 Berkata Yisus mengatakan Kepada para Mengikutnya Setiap orang Yang mau mengikut Aku Ia harus menyangkal Dirinya Memikul salibnya Setiap hari Dan mengikut Aku Marilah Keluarga damai Kita menjadi Orang-orang Yang menghayati Pengorbanan Tuhan Jikalau kita Sungguh menghargai Penyalipan Yisus Atau pengorbanan Yisus Maka marilah Kita mewujudkannya Dengan kehidupan Yang berkenan Kepada dia Kehidupan Yang meninggalkan Dosa Kehidupan Yang rela Memikul salib Rela berkorban Untuk Tuhan Karena kita pun Menjadi orang-orang Yang sungguh Paham Bahwa Tuhan Sungguh mengasih kita Dan kita pun Rindu Untuk selalu Membalas cinta kasihnya Amin Mari kita berdoa Tuhan Sungguh kami bersyukur Untuk Pengorbananmu Di atas Kayu salib Bagi kami Tuhan Kami tahu Itu merupakan Sebuah pengorbanan Yang tidak ternilai Harganya Yang kami Tidak akan mungkin Sanggup balas Ya Tuhan Karena itulah Karena itulah Biarlah kami jadi orang-orang Yang juga sungguh Boleh menghargai Kehidupan kami Dengan kami Tidak lagi menjadi Orang-orang yang mau Hidup terus berkubang Di dalam kehidupan Dosa Apapun kebiasaan Kebiasaan kami Yang lama Yang buruk Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Ampunilah kami ya Tuhan Untuk setiap Pelanggaran kami Tuhan Saat ini Kami rindu Kami pun boleh Memakai hidup kami Justru Untuk memuliakan Tuhan Kami dapat berkarya Kami dapat Tidak lagi Terus-menerus berpusat Pada kesenangan diri kami Tapi kami juga Mau melayani Engkau Tuhan Tuhan Biarlah Engkau sendiri Yang boleh pakai Hidup kami Untuk kemuliaan Namamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin